Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana untuk mengolah vendor. Nah, mengolah vendor itu diperlukan untuk mendukung jalannya aktivitas sehari-hari terkait dengan layanan antara kedua belah pihak, baik antara vendor dan organisasi. Nah, ada empat hal yang akan dilakukan dalam mengolah vendor. Yang pertama adalah terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan, ada perubahan karakteristik posisi vendor terhadap organisasi, service provider interface, dan yang terakhir adalah kategorisasi vendor. Nah, ini akan kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah terkait dengan vendor relationship yang strategis diposisikan sebagai partnering relationship. Nah, hal ini mengubah karakteristik posisi vendor. Nah, di mana hubungan tradisional memposisikan vendor sebagai subordinat bagi perusahaan. Nah, serat ini akan balik kepada strategic alignment, ada integrasi proses dua organisasi, ada pertukaran informasi dan komunikasi, ada saling percaya, keterbukaan pelaporan, performansi layanan, biaya, dan analis risiko, dan yang terakhir adalah terkait dengan tanggung jawab bersama, performansi setara, dan pengembangan ke depan. Dan terakhir itu adalah pembagian risiko dan penghargaan. Nah, untuk service provider interface, nah, itu digunakan untuk mengkoordinir layanan IT antara organisasi dengan beberapa vendor. Nah, ini adalah contoh service specification-nya. Nah, ini yang pertama adalah SPI. SPI itu adalah singkatan dari service provider interface untuk process definition. Ini adalah change management, adalah ini untuk service management dan software distribution. Dan berikutnya ini adalah terkait dengan social relationship-nya. Ada ini service kontrak A, service kontrak B, dan service kontrak C. Nah, di mana SPI itu memberikan beberapa referensi terkait teknis, prosedur, dan organisational untuk mensupport perkembangan hubungan outsourcing, khususnya dalam lingkungan multi-vendor. Nah, SPI ini didefinisikan dan dikelola oleh process owners. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari SPI, atau Service Provider Interface. Nah, yang pertama adalah perasyarat teknologi. Misal, itu standar untuk manajemen tool. Dan yang kedua, yaitu kebutuhan data. Misalnya, ada titelan khusus, yang berikut adalah format data, misalnya itu layout data, ada interface data, misalkan firewall port, dan protokol data, misalnya itu XML. Nah, yang ketiga, ada non-negotiable requirement, misalnya adalah kegiatan dan prosedur operasi. Nah, yang keempat, itu adalah peran dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam organisasi vendor dan penyedia layanan IT. Dan yang kelima, itu waktu respon dan eskalasi. Nah, ini adalah bentuk dari SPI, yang kategori peran, di mana ini dalam hal mengolah vendor, kita harus lebih dahulu untuk mengetahui vendor management, atau press owner. Nah, nanti akan berhubungnya ke kontraks manager. Kontraks manager ini, itu akan memiliki keterkaitan dengan finance and processing, dan juga legal. Di mana nanti, dari kontraks manager ini, itu akan mengetahui vendor manager 1, vendor manager 2, vendor manager 3, dan vendor manager 4. Nah, di mana dari masing-masing vendor ini, akan memberikan service. Service ini juga diakumulasi dari kontraknya. Misalkan, service ini adalah service vendor 1, ini adalah service vendor 2, ini service vendor 3. Nah, dari nanti masing-masing service vendor ini, akan menghasilkan subkontrak vendor. Di mana, ini adalah subkontrak vendor 1, subkontrak vendor 2, ada subkontrak vendor 3, dan lainnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kategorisasi vendor, yang membantu organisasi dalam mengolah vendor. Nah, ini ada kategori value and improvement-nya. Nah, ini adalah high, medium, ada low. Nah, kategorinya itu ada terkait dengan operasional, ada strategic supplier, ada supplier, ada tactical supplier, ada operational. Ini terkait dengan kategorinya. Nah, jika kategori value and improvement-nya itu high, maka yang dibutuhkan adalah operational, operational, dan strategic supplier. Nah, jika ini adalah medium to low, berarti dia butuhnya adalah supplier, dan community supplier. pembacanya ini adalah perbandingan antara value and importance-nya dengan risk and impact. Nah, salah satu metode kategorisasi vendor adalah terkait berdasarkan perbandingan risiko dan dampak yang berhubungan dengan vendor terkait terhadap value dan layanan yang diberikan oleh vendor. Nah, ini untuk hal-hal yang perlu diperhatikan pihak vendor dan organisasi dalam mengelola vendor. Yang pertama, yaitu terkait dengan kejelasan vendor dan individu sebagai kontak person. Dan yang kedua adalah, kedua belah pihak itu harus paham dan akan peran dan tanggung jawab masing-masing. Lalu, pihak organisasi itu jangan memaksakan kehendak kepada vendor, tetapi mencari kesempatan belajar dari mereka. Nah, berikutnya, yaitu tersedianya ketentuan penanganan persoalan operasional antara vendor dan organisasi dalam SPI. Dan yang berikutnya, kedua belah pihak berusaha menciptakan komunikasi yang baik. Lalu, pihak vendor mencoba untuk mempelajari proses bisnis, kebutuhan, dan perencanaan organisasi. Kemudian, ada keep contact. Lalu, ada terakhir adalah pihak vendor jangan meremehkan usaha organisasi dalam menjaga kontrak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.